Rakyat kita menikmati hasil bangsa yang berdeka Karena itu, saya bersama saudara-saudara kita maju Kita menawarkan diri kepada rakyat Kita ingin mendapat amalan rakyat Kita ingin mendapat mandat dari rakyat Karena kita ingin berbuat perbaikan-perbaikan Bajuannya ini Kita ingin meluruskan yang tidak lurus Kita ingin memperbaiki yang kurang baik Kita harus mengerti Karena rakyat kita Banyak, masih banyak Kebojolah-kebojolah Kita harus akui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Mengungkapkan alasan Merauke Papua Selatan Menjadi lokasi kunjungan kerja perdana Prabowo Subianto Sebagai presiden Hasan menyebutkan Merauke dipilih karena daerah tersebut Akan menjadi pusat lumbung pangan Di Merauke akan jadi pusat lumbung pangan Yang sedang dikerjakan pemerintah Diujar Hasan kepada wartawan Minggu, 3 November 2024 Hasan menjelaskan Ketahanan pangan merupakan salah satu program terbaik Prabowo Karena ketahanan pangan adalah salah satu program hasil terbaik cepat presiden Iimbuhnya Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Telaga Sari Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Pada Minggu, 3 November 2024 Prabowo bertolak ke Merauke untuk meninjau langsung proses tanam dan panen padi Dalam rangka pengembangan program suasembada pangan nasional Prabowo menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi Prabowo juga melihat langsung proses tanam padi dari atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Mentan, Andi Amran Sulaiman Keduanya disebut tanpa serius mengamati langkah-langkah teknis yang dilakukan para petani di lapangan Bahkan, Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester Alat pemanen modern yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke Prabowo juga sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!